Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan tiga kabupaten di Sulbar yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju merupakan wilayah rawan bencana banjir akibat luapan sungai. Sedikitnya tiga kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori wilayah rawan bencana banjir akibat luapan sungai. Ketiga kabupaten tersebut yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju. Diketahui di tiga kabupaten tersebut masing-masing terdapat sungai besar yang kerap meluap. Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat Sungai Topoyo, sedangkan di Kabupaten Pasangkayu terdapat tiga sungai yakni Sungai Pasangkayu, Sungai Larian, dan Sungai Karama. Sementara untuk wilayah Kabupaten Mamuju juga terdapat tiga sungai yakni Sungai Mamuju, Sungai Karema, dan Sungai Korongana. Kondisi alam yang kritis akibat perambahan hutan untuk lahan perkebunan dan eksploitasi vegetasi di wilayah bantaran sungai menjadi penyebab utama terjadi luapan banjir. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat Darwin Yusuf mengatakan, untuk mengatasi kerawanan banjir, diperlukan mitigasi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Masalah yang lalu itu sudah selesai. Kemudian kejadian yang lain, ya kalian mengaruh oleh skala kecil. Ya wilayah bawah ini mateng, pasang kayu, ya apa-apa ini. Itu kan sama dengan di Mamuju, meluapnya sungai. Tapi kalau kita ada skala-nya, skala-nya masih kita di Sumatang menengah ke bawah. Setiap itu, meluapnya sungai itu setiap musim hujan. Itu memang salah satu poin untuk menangani itu, ya. Sungai-sungai yang mulai datang mungkin ada penggalan kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat berharap semua pihak dapat bekerjasama untuk tidak melakukan pengerusakan hutan untuk mencegah terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!